Intro Di luar saya Merebut saya sebagai Di dunia acting Tapi memang saya selalu bilang Kalau sosok amal rum itu meskipun saya Anak pertama dari amal rum Ada sifat Dan memang pembawaannya yang saya gak bisa Sampai sekarang saya bisa bilang Gak bisa, belum bisa Contoh ya Kalau misalkan kita hanya sekedar baca skrip lalu acting Ya mungkin aktor biasa bisa Tapi saya bisa bilang bahkan aktor senior pun Sangat sulit untuk Mengambil dan mencontoh karismanya Karisma dan di bawahnya Karisma dan di bawah almarhum itu yang menurut saya Sangat sulit Ditampilkan dalam dunia acting Karena kalau karisma ini kan Memang harus bawaan ya Dan memang harus dari hati yang paling dalam Kalau hanya sekedar acting Bisa Jadi itu kendalanya kurang lebih seperti itu Dan Sosok pembawaan ininya kali ya Apa sih namanya Retorika dalam Terutama dalam Tauzianya Itu menurut saya sangat sulit Karena amal rum dulu memang Dari jam santren juga ada juara Kalau ada retorika tauzianya Dan saya sulit Untuk mencontoh itu Bahkan harus berkali-kali Teknya mas Farid Itu Belum lagi kapal Belum ini meskipun saya hampal Saya hampal Teksyenya Karena itu memang cerama-macam dari dulu Cuman Untuk Iya Visualisasi kan itu sangat sulit Untuk kedua tadi Oh iya Kepotin zikirnya ya Iya Jadi kan film ini menceritakan Bagaimana Sebenarnya ini kan Kalau misalkan Diceritakan Dituangkan Kisah Cerita Amarum Dari dulu Dari kecil sampai menjadi ulama Dituangkan dari semua film Sebenarnya kalau durasinya segini Itu gak cukup Durasinya segini itu gak cukup Begitu Jadi yang saya bisa bilang adalah Film ini tuh Mengutamakan Menciarkan Dan mengenalkan Sosok Amarum ini seperti apa Saya lebih ingin Film ini juga dikenal Karena Amarum kan juga tepat Sebenarnya lagi tepat tanggal 29 100 hari Kepatnya Amarum Itu yang pertama Kedua juga Yang saya ingin bilang adalah Film ini menjadi siar Karena tadi Saya juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi Dari akhir Soal siar juga Kalau film ini sebenarnya Mungkin tadi Tadi Mungkin yang udah nonton Bisa dilihat di endingnya Itu kan salah satu siarnya Siarnya dalam Bagaimana Untuk berpoligami itu Membutuhkan Kesiapan Dan memang persiapan Yang harus Disiapkan Gak hanya sekedar Hanya mentang-mentang boleh Mentang-mentang dalam siar Dibolehkan Lalu sekedar poligami Karena kan Itu yang Amarum Contohan pada Pada saya Dulu Amarum ketika Poligami juga harus Ada istiqoronya dulu Izin istri pertama dulu Izin mertua dulu Kalau gak diizinin Sama-sama satunya Enggak Bahkan ada istiqoronya dulu Saya gak beri Saya gak mau Sebut siapa-siapa Cuman kan sekarang banyak Ibaratnya saya bilang Memanfaatkan Syariat Untuk nafsunya sendiri Itu loh yang bisa diambil Makanya ada dua Ada dua kisah disitu Ya kan ada dua kisah disitu Tapi kalau ngomong Asing gak gitu ya Kan ada dua kisah disitu Itu dua kisah ini sebenarnya Kita ingin teman-teman ini Mengambil Masyarakat ini Penonton ini Mengambil hikmahnya Mengambil hikmahnya Bagaimana dibutuhkan Kesiapan mental Salah setunya adalah Ya kesiapan mental itu Kurang lebih seperti itu lah Karena kalau misalkan Kita ceritakan semuanya Dalam-dalam kisah makrum Dari dulu sampai Dari kecil sampai menjadi ulama Dituangkan dalam satu film Gak cukup Gak akan cukup Ini sebenarnya Bila-bila lebih Menceritakan biografinya Mengenalkan Sama-sama marhum Sampai akhirnya Menjadi ulama Dan akhirnya berpoligami